Ini bener gak sih gitu kan? Videonya seperti apa? Gue kasih cuplik aja sedikit. Ini gila banget sih. Kalau gue liat ini gila banget. Dari penilaian mulai. Der. Ini burung sekali ngekek. Ah lo percaya gak? Gue udah nonton videonya berkali-kali percaya. Ah apakah ada burung sepanjang itu dia ngekek? Terus dia cuma satu kali tarik napas? Menurut gue kalau dibilang satu kali narik napas, enggak. Gue udah perhatiin. Mas Kelvin kamu luar biasa. Kamu harus ketemu sama Putri Candi. Harus. Dimanapun eventnya lo kejar. Dan Putri Candi buat Haji Cahya. Kalau kalian bisa ketemu dan ngadu burasi, wah perfect banget. Itu tontonan bakal, wah itu tontonan yang serem banget. Halo selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih pagi lagi ngembun. Tadi gue ngeliat salah satu video dari channelnya media kita. Salah satu temennya youtuber gue di daerah Jawa Barat. Dan dia merekam ya, merekam hasil dari event anniversary Zepana pada minggu kemarin ya. Dan yang paling menohok dan paling gue gak bisa gak nonton. Sampe tiga kali gue nonton loh. Tapi gak ada rasa apa ya, membosankan gitu loh. Sampe, ah ini bener gak sih gitu kan. Video seperti apa, gue kasih cupliknya sedikit. Terima kasih udah. Aduh! nah itu videonya pasti kalian tahu kan ya lovebird monochrome ini gila banget sih kalau gua lihat ini gila banget dari penilaian mulai der gua ngelihat dari video sih gua reaksi ya gitu memang dia mungkin telat yang rekamnya cuma disitu memang gua paling senengnya adalah ada real-time detiknya yang dimana burung ini lagi ngekek sampai ada beberapa kode dari korlap dua menit terakhir itu posisi udah di tiga menit monochrome ngekek sampai akhirnya penilaian selesai kurang lebih kalau dia dihitung dari awal itu kurang lebih 5 menit dan penilaian 5 menit ini burung sekali ngekek kalau percaya nggak gua udah nonton videonya berkali-kali percaya awalnya dulu gua dua menurut gua itu adalah cempluk atau putri candi sekarang ya yang dibeli haji cahya tapi melihat monochrome sampai gila seperti ini sih mungkin ini akan jadi battle banget sih dua-duanya dengan tipikal sama yaitu tandem ataupun jumper dua-duanya punya durasi gila cuma beda warna doang pasti orang akan berpikirnya adalah ah burungnya mentil ah dua-duanya mentil ah burungnya gua itu gua paling lihat ini monochrome dia pakai mika gitu kayak plastik mika gitu gua baru ngeliat sih cuma memang bagi gua sih bukan mencari kesalahannya kalau menurut gua tapi mencari keistimewaannya ini istimewa banget menurut gua ah apakah ada burung sepanjang itu dia ngekek terus dia cuma satu kali tarik nafas menurut gua kalau dibilang satu kali tarik nafas enggak gua udah diperhatiin jadi di dua menit sekian itu monochrome eh apa namanya melakukan lang apa namanya ya boleh dibilang Ritme ngekeknya itu agak sedikit pelan Disitulah burung cerdas Narik nafas Karena yang tadinya dia speednya rapet banget Sampai menurunkan ritmenya Ataupun boleh dibilang dari mulai volume Sampai ekornya Itu disitulah dia narik nafas Tapi masih dia ngalun Ngalun, disitu ngalun narik nafas Hajar lagi Dan gila banget sih Pantes dan pantes sekali Jika burung ini tuh harganya ratusan juta Bener dong Burung gue aja sih Ken Dedes ya Yang dulu namanya Miabi Diganti jadi biduan di gue Karena Miabi katanya artis bokep kan Jadi gue ganti biduan Terus diganti lagi sama Sultan Papua Gak sampai segitu ya sih Sampai 2 menit itu Menurut gue panjang banget Tapi ini bener-bener panjang Gue nonton tuh berkali-kali Ada kali ini setengah jam gue nontonnya aja Mas Kelvin kamu luar biasa Kamu harus ketemu sama Putri Candi Harus Dimanapun eventnya lo kejar Dan Putri Candi buat Haji Cahya Kalau kalian bisa ketemu Dan ngadu durasi Wah perfect banget Itu tontonan bakal Wah itu tontonan serem banget Mungkin temen-temen semua media Itu harus ngeliput menurut gue Karena ini tuh bener-bener Ngadu kualitas Ngadu durasi Burung konsepnya Hebat apapun Tetap masih lewat sama burung Factor yang nootabennya yang seperti ini Gak kalah menariknya menurut gue El klasiko Tapi bener-bener luar biasa Karena baru kali ini gue ngeliat Ada burung yang seperti ini Marem gitu ngeliat itu Nontonin diem Nanti sampe Akhir loh Aduh Gak kebayang Kalo gue punya burung kayak gitu guys Bener Tapi balik lagi Memang kalo betina Gak bisa harus sebanding Dengan burung-burung konsep Yang harus Ganteng sekali Dua kali Eh tapi jangan salah Maka burung konsep Memang kuat bersesesi Tapi ketika tiket utama Burung-burung nootabennya Mungkin Monokrom Ataukah mungkin Putri Candi Naik di kelas utama Kelar Kalo kayak gini Ceritanya Kelar Gue jadi pengen gitu Bermimpi kapan gue punya kayak gitu Walaupun mungkin mentil Ataupun di kelas mika Tetap Itu bukan Bagi gue tuh Ibarat kata kalo pakem ya kan Gue bukan nyari kesalahannya dulu Tapi iramanya lagunya dulu Durasinya dulu Andai nanti di press cup itu Diperbolehkan Hanya untuk burung kelas Burung fighter mungkin ya Boleh dibebaskan gitu Sama bang boy Gue rasa mereka akan tempur Mereka akan mati-matian Demi gengsi di tiket utama Karena menguntungkan juga sih Bagi gue I.O itu Karena mereka akan Turun dua Jadi kalo ada dua burung Berarti ada empat burung yang beli tiket Misalnya tiket sejuta Berarti yang mengeluarkan Dua juta Satu burungnya Ya bagi gue sih keuntungan Ya kalo misalnya pakemnya harus duduk Ya agak repot juga Karena burung fighter itu Memang identiknya Harus duduk di tengah gitu Kalo bagusnya gitu Tapi selagi dia masih Duduk di tangkringan Ya why not gitu Tapi weh Mudah-mudahan bang boy Ngeliat video ini Dan mau merevisi Hanya untuk Keras factornya aja Utamanya sih Karena ini kalo Dia ada di press cup It's the best banget Karena mereka Pasti om Kevin Ataupun Haji Cahya Gimana caranya burung ini akan duduk Dan itu susah banget loh Bener gue juga ngerasain Waktu Candedes itu Ngering pake pelapon lah Ganti tangkringan Itu gue udah coba-coba Itu susah banget loh Asli ngeliat monochrome ini El Clasico banget sih Kalo ketemu sama Candi Putri Ya mudah-mudahan Mereka berdua ketemu Di satu event Bener-bener jejer Bener-bener Menampilkan yang terbaik Dua-duanya harus menampilkan yang terbaik Jangan sampe engga Gitu Itu Menjadi Menurut gue ya Gue sendiri Mendingan gue gak Ganteng gitu Kayaknya Mendingan gue jadi penonton Karena kalo ganteng Gue nonton burung gue Kebanyakan ya gitu Tentu kalo nonton ini The best banget Om Kevin Luar biasa Gue mau ngasih penghargaan deh Buat Om Kevin ya The best burung Fighter Untuk saat ini Karena beliau juga Hadir di beberapa Event gue Gue mau kasih trophy ini Buat Mas Kevin ya Ini persembahan gue Dan ini gak diperjual belikan Ini hanya dari gue Ya Ini yang tuh gue akan Tulis disini Buat monochrome Dari Aduki Kalo kalian mau nonton Videonya lebih lengkap Langsung aja Di channelnya Media Queen Ya Strip TA Media kita Itu ada Ih keren banget Buat Mas Kevin Penang-penang dari AA ya Thank you buat media kita Yang udah Ngasih videonya Buat gue Reaksi Dan ini wajib banget sih Gue reaksi Top banget Thank you udah pada watching See you next time again See you bye bye Terima kasih